selamat menikmati 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 DNA dan sebagainya genom dari virus ini sangat mirip dengan virus SARS-CoV-1 yang menyerang pandemi beberapa tahun sebelumnya hingga akhirnya menguabah menjadi pandemi disebutlah dengan COVID-19 di hari-hari terakhir ini sebenarnya sebenarnya beta coronavirus ini ada beberapa yang sempat pandemi kita dengar beberapa tahun lalu sekitar 2013 ada MERS-CoV dan sekitar 2002-2003 juga ada SARS-CoV jadi infeksi virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan dan memang berat lalu virus ini setelah mengenal tadi jenis-jenis apa virus ini kita masuk bagaimana virus ini menyerang kita karena virus ini sangat kecil satu prinsip utama dari virus ini adalah dia butuh inang atau host untuk hidup dia butuh sel hidup untuk tetap dihidup jadi virus ini sampai sekarang kita juga belum mendapatkan hasil penelitian virus ini COVID-19 virus COVID-19 ini berapa lama dia bertahan di atas meja di atas plastik di atas kertas sampai hari ini belum ada penelitian paling tidak yang saya ketahui belum ada penelitian yang terbaru berapa lama yang ada itu adalah MERS-CoV dan SARS-CoV kemudian virus ini menyebar ini yang penting karena virus ini menyebar lewat droplet jadi ketika orang yang si A terkena infeksi virus kemudian yang dia percikan apakah ketika berbicara ketika batuk keluar percikannya pilihannya dia akan ke orang sebelahnya yang dia temani berbicara atau dia akan jatuh kemudian menempel di benda-benda yang ada di bawah kalau dia bertahan hidup di benda tersebut masih ada virus dipegang oleh orang yang sehat kemudian orang yang sehat memegang sekitar wajah dan virusnya masuk ke saluran penampasan maka orang yang tadi memegang tadi ini akan terkena penyakit COVID-19 ini cuma orang yang kemasukan virus atau virus itu sempat masuk ke dalam tubuhnya juga tidak serta-merta terkena penyakit ini kalau imunitasnya baik maka imunitasnya akan menghancurkan virus ini dengan sendirinya tapi ini yang penting kalau imunitasnya menurun atau dia sedang sakit dia sedang capek dia sedang ada kegiatan kemudian lelah dia sedang ada penyakit-penyakit kronik ini akan gampang untuk terkena kalau sudah terkena virus ini virus masuk ke dalam tubuh maka akan muncul gejala-gejala apa gejalanya tergantung virus ini memiliki banyak reseptor jadi ceritanya kalau virus ini masuk ke dalam tubuh dia butuh tempat antena untuk melekat di sel-sel tubuh kita antena untuk melekatnya virus ini itu banyak di seluruh nafas dan sebagian ada di pencernaan oleh karena itu gejalanya kalau menempel di seluruh pernafasan akan muncul gejala-gejala seluruh pernafasan apa itu bisa demam batuk sampai sesak sesak ini bisa juga ringan atau juga bisa berat kalau dia sudah sampai ke pepal memang nah kalau sudah ada tiga gejala ini maka sebaiknya teman-teman segera memeriksakan diri ke puskesmas apalagi ada gejala yang keempat ada kontak dengan orang yang telah terkonfirmasi covid 19 covid 19 ini orang yang telah positif terkena covid 19 ini atau telah terkonfirmasi kalau teman-teman merasakan ini ikhwan dan akhwan sekalian merasakan ini sebaiknya segera melaporkan ke pihak tenaga kesehatan yang terdekat di puskesmas atau kalau gejalanya berat teman-teman bisa langsung ke rumah sakit atau ke UGD kemudian melaporkan gejala yang dirasakan selain itu kalau orang sudah terkena gejala ini dan sudah terkonfirmasi atau memiliki rewet kontak yang harus dilakukan terhadap dirinya adalah dia harus aware terhadap dirinya pertama dia harus melakukan pencegahan itu yang penting pencegahan yang ketiga karena yang saya jelaskan tadi kalau seseorang dengan imunitas yang baik terkena virus ini bisa jadi virus ini akan termakan tanda kutip oleh tentara tubuh kita harus sistem imun kita sehingga tidak akan memunculkan gejala sama sekali tapi kalau sistem imunitasnya turun maka akan sangat mudah diinfeksi oleh virus ini maka yang ketiga adalah menjaga sistem imun kita supaya tetap fit dan prima bagaimana caranya istirahat yang cukup makan yang baik yang halal yang toib kemudian tetap berolahraga yang penting kemudian ketika ada kegiatan menjaga fikiran agar tetap relax tidak terlalu banyak stress dan sebagainya tadi makan makanan yang sehat dan yang bergizi tentunya selain itu kalau sudah melaksanakan semuanya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali tawak kepada Allah sedikit saya mungkin sampaikan bahwa kita tahu bahwa virus ini adalah makhluk Allah yang pertama yang kedua kita juga sadar dalam worldview kita dalam cara pandang kita sebagai seorang muslim bahwa virus ini dia tidak punya erodah dan dia tidak punya apa tanda kutip keinginan dia hanya menjalankan sunatullah kauniahnya sebagai virus dan ketika dia masuk ke si A dia tidak mengenal apakah si A ini beragama si B ini tidak beragama si A ini suku ini si B ini suku ini si A ini jenis kelaminnya ini si B ini jenis kelaminnya ini tidak dia akan menjalankan sunat kauniahnya sebagai semakhluk sebagai virus tapi kita juga percaya bahwa virus ini dikendalikan ada yang mengendalikan karena dia memang tidak punya erodah siapa yang mengendalikannya dalam pandangan kita Allah ada hal metafisika mengendalikan virus ini dalam iman kita kita yakin bahwa yang mengendalikan makhluk ini juga adalah Allah maka kita sebagai seorang muslim tetap harus mengantisipasi melakukan pencegahan tidak juga takabur tapi juga tetap berharap dan bersandar kepada Allah yang mengatur betul-betul mengatur dan mengendalikan alam semesta ini termasuk siapa ya siapa yang Allah takdirkan untuk terkena virus ini tanda kutipnya oleh karena itu berdoa kepada Allah itu tetap jadi prioritas kita berdoa untuk pertolongan kepada Allah dan terutamanya kepada teman-teman sejawat kepada guru-guru kami senior-senior kami dan sejawat kami yang sedang bertugas tentu yang sedang berada di garda terdepan hari ini detik ini juga mereka adalah orang yang sangat rentan terkena dan menjadi sangat high risk untuk terkena virus ini kita sebagai manusia tentu takut karena dengan sifat-sifat virus tadi yang mudah menular transmisinya sangat mudah berkembang biatnya sangat mudah masuk ke inang yang hidup mendapatkan host atau inang yang sel-sel hidup dia akan berkembang dengan mudah apalagi pada orang tua utamanya atau pada anak-anak atau pada orang-orang dengan mulut dia akan sangat mudah berkembang oleh karena itu tawakal kita kepada Allah menjadi satu-satunya jalan mohon maaf tawakal kita kepada Allah menjadi satu ihtiya kita yang penting sebagai salah muslim bukan hanya ikhtiar fisik kita ikhtiar medis kita tapi juga ikhtiar tanda putih metafisik kita ikhtiar doa kita ikhtiar-ikhtiar yang tidak terlihat oleh pandangan-pandangan fisik kita jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan semoga informasi ini dan sosialisasi ini bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian sekecil apapun usaha kita mari kita peran sama-sama virus ini mari kita menangkan sama-sama peperangan ini karena kita semua mengambil peran dan tanggung jawab terhadap kebaikan dan tanda putih menangnya kita terhadap peperangan virus ini terhadap umat manusia kita yang paling bertanggung jawab masing-masing kita mengambil peran medik paramedik non-medik yang sedang bertugas di rumah sakit dan puskesmas dimanapun selamat bertugas biarkan mereka menjalankan kewajiban mereka di sana dan kita atau teman-teman yang sedang berada di rumah yang tidak sedang berhadapan langsung dengan virus ini dan pasien-pasiennya tetaplah di rumah saja biar saja di rumah stay at home karena cara itu akan membantu memutus transmisi penyebaran dari satu orang ke orang lain oleh virus ini mungkin sekian yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon di maafkan wassalamualaikum wabarakatuh